Halo semuanya, saya Nis Kala dari channel Bumi Filsafat. Podcast ini akan membahas filsafat bagi semua kalangan. Mungkin akan di-upload setiap minggunya. Semoga. Kali ini sebelum masuk ke tujuan utama dari channel Bumi Filsafat ini, saya mau sedikit bercerita tentang pemilihan nama channel, yaitu Bumi Filsafat. Pertanyaan yang keluar di antara dua kata dari channel ini, pastinya, apa itu Bumi dan apa itu Filsafat? Sebelum masuk ke terminologi Bumi, saya akan coba kasih preview sedikit tentang apa itu Filsafat. Bila saya mengutip dari Pitagora seorang filsuf, Filsafat itu sebuah aktivitas mencintai ilmu dan kebijaksanaan. In this sense, saya memahaminya sebagai bahwa there's no final knowledge. Tidak ada kata-kata yang final. Karena kita terus bergerak dalam realitas menurut George Wilhelm Friedrich Hegel, seorang filsuf Jerman abad ke-18. Maka dari itu, dalam usaha unfolding the truth, mengungkap kebenaran, menuju final knowledge, bila ada, manusia menggunakan Filsafat sebagai tools atau alatnya. Maka dalam pemahaman saya, Filsafat itu merupakan sebuah proses untuk menuju kebenaran. Dari cuplikan pemahaman tentang Filsafat ini, kita balik lagi dulu ke istilah Bumi. Lantas, apa itu Bumi? Pakai H. B-H-U-M-I. Biasanya ditambahin S. Bumis. Istilah ini muncul dalam Buddhism. Khususnya, apa yang saya ambil ini merupakan dari aliran Mahayana Buddhism. FYI, Buddhism terbagi menjadi berbagai aliran. Dan dua aliran yang paling besar ialah Thera Vada dan Mahayana. Lebih lengkapnya kita akan bahas di video berbeda. Kita mulai dengan terminologi Bumi. Dalam bahasa Sanskrit, karena Mahayana lebih menggunakan bahasa Sanskrit, dibanding Thera Vada menggunakan bahasa Pali, Bumi berarti Grounds atau Level atau Tingkatan. Bumi ini sering diasosiasikan dengan Paramita, The Perfection atau Kesempurnaan. Sehingga mengenali adanya skema hirarki yang bertingkat, yang harus dilalui dimulai dari konversi diri seseorang menjadi seorang bodhisattva, dan berakhir menjadi tercerahkan atau Buddha itu sendiri. Tahapan tersebut bersifat gradual, dan ada 10 level yang telah kita bicarakan tadi. untuk menjadi tencerahkan. Bumi dalam konteks bahasan kita ini, dirujuk dari Dasa Bumi Kasutra, dan lebih luasnya lagi dari Avatamsaka. Di situ dijelaskan bahwa ada 10 level, karena Dasa artinya 10, Panca artinya 5, yang dimulai dari Bumi pertama, yaitu Pramudita Bumi, The Joyful Land. Dalam arti The Joyful Land, kita bisa melihat bahwa seorang ini bersumpah menjadi seorang bodhisattva, dan mulai perjalanannya yang bahagiai tersebut, dengan pikiran tentang pencerahan. Bila kita analogikan mungkin, ketika kita ingin pergi ke suatu tempat, misalnya kita mau liburan, dengan kita memikirkan tempat tersebut, bahwa tempat tersebut akan mengakibatkan kita bahagia, menjadi penyebab bahagianya diri kita, nah seperti itulah seorang bodhisattva dalam mengkonversi diri, dan sudah mulai memikirkan tentang pencerahan. Dan memulai perjalanannya dengan bahagia, dengan pikiran tentang pencerahan. Jadi selama perjalanannya, dia terus memikirkan tujuannya itu, sehingga dia memulai dengan perasaan bahagia. Di sini, di dalam sutra itu dikatakan bahwa, semoga aku dapat tercerahkan, sehingga bermanfaat bagi seluruh makhluk, all sentient beings. Berarti bukan hanya manusia, tetapi seluruh makhluk hidup. Dalam tahap ini, ia mengembangkan dana peramita, yaitu kesempurnaan dalam pemberian, generosity. Dia mengetahui bahwa, tidak ada pemberian, bila tidak ada penerima. Tidak ada penerimaan, bila tidak ada pemberi. Dua kata ini, dua istilah ini, pemberi dan penerima, muncul di saat yang sama, di saat yang bersamaan. Sehingga tidak akan ada, aktivitas pemberian, bila tidak ada, namanya penerima. Dan tidak akan pernah ada, aktivitas penerimaan, bila tidak ada pemberi. Konsekuensinya dimaknai dengan, bahwa, one is not possible without the others. Kita terikat dengan orang lain. Kita tidak mungkin ada, tanpa adanya orang lain. Di situ ia mulai, mengerti tentang bahwa, walaupun diri kita otonomi, tetapi, kita terikat dengan orang lain, secara metafisis. Bumi kedua, tahapan selanjutnya di bumi kedua, adalah Vimalabumi, The Land of Purity. Ia mengembangkan sila paramita, kesempurnaan moralitas, mengontrol egonya, karena merupakan kausalitas dari duka, and happiness life. Di dalam istilah bahasa Indonesia pun, kita sering, berucap seperti, berduka gitu, bahwa berduka adalah, suatu state keadaan, di mana kita tidak sedang bahagia. Dan selain itu, dia juga mengontrol tingkah laku. Karena ada yang dinamakan, sebuah karma. What you do, is what happened to you. Jadi apa yang kita lakukan itu, akan terjadi juga pada diri kita. Nah, bila kita merujuk pada Golden Mint, dari Confucius, ia mengatakan secara positif, lakukanlah, apa yang ingin orang lain, lakukan padamu. Bila kamu ingin dikasihi, maka kasihilah orang lain. Dan di dalam, priset negatif, jangan lakukan apa yang tidak kamu inginkan orang lain, lakukan kepadamu. Bila kamu tidak ingin dibohongi, maka janganlah berbohong. Ini menjadi sebuah motif dalam bertindak, menjadi sebuah mindset bagi seorang bodhisattva. Sehingga ia mensucikan diri dari tindakan imoral. Lalu ke tahap selanjutnya, di dalam bumi ketiga, ada yang namanya Prabhakari Bumi, The Radiant Land. Ia telah disucikan dari tiga racun, yaitu ignorance, kita bisa sebut sebagai ketidaktahuan atau kebodohan, hate, kebencian, dan greed, keserakahan. Ia mengembangkan kesanti paramita, yaitu kesempurnaan, kesabaran. Kesanti berarti unaffected by, tidak terpengaruh oleh, oleh apapun. Atau able withstand, mampu bertahan dari apapun. Yang kita bisa asosiasikan dengan toleransi, ketenangan, ketahanan, hal ini menjadikan seseorang bodhisattva, dapat melewati kesusahan, sabar dengan orang lain, dan menerima kenyataan. Dalam tahap selanjutnya, di bumi keempat, Arcis mati bumi, The Blazing Land, dalam tahap ini, ia telah meninggalkan konsep-konsep yang salah, dan apa yang baik, menjadi jalan satu-satunya. Tingkatan ini diasosiasikan dengan, Firya Paramita, kesempurnaan energi. Firya dapat diartikan sebagai hero atau pahlawan. Dimaksudkan di sini, ia telah melampaui segala keburukan, dan mengedepankan kebenaran. Di dalam tahap selanjut dari bumi kelima, Sudiru Jaya Bumi, The Land That Is Difficult To Conquer. Seorang bodhisattva masuk ke dalam tingkat meditasi yang semakin dalam, yaitu dalam Diana Paramita, kesempurnaan meditasi. Ia melampaui kegelapan dan ketidaktahuan, atau ketidakbenaran. Sekarang ia paham tentang four novel truths, Duka, Samudaya, Nirhoda, dan Maga. Dan two truths tentang realitas, yang akan kita bahas di episode berbeda. Di dalam bumi ke-enam, Abimuhi Bumi, The Land Looking Forward To Wisdom, tempat ini atau tanah tersebut, diasosiasikan dengan Peracinta Paramita, kesempurnaan dari kebijaksanaan, Wisdom. Ia telah memahami seluruh realitas, dari two truths, berdasarkan kodrat alamiahnya. Yaitu Dependent Origination. Atau bisa kita ambil dari istilah Immanuel Kant sebagai Das Ding Ansih, bila dalam bahasa Jeman, yang berarti suatu pada dirinya sendiri. Ia seorang bodhisattva telah memahami realitas sesungguhnya. Di dalam bumi ketujuh durangga bumi, The Far Reaching Land. Bodhisattva telah mendapatkan kekuatan dari upaya, atau sebuah usaha, cara untuk membantu orang lain. Dalam apa? Dalam memahami tentang pencerahan. Ia telah menjadi suatu yang transcendent, yang bisa bermanifestasi dalam dunia. Dalam bentuk apapun, bagi seorang yang membutuhkan. Di dalam bumi ke-8, akala bumi, The Immovable Land. Ia sudah tidak lagi dapat diganggu-gugat. Karena dia sangat dekat dengan pencerahan. di dalam bumi ke-9, di dalam bumi ke-9, sadumati bumi, The Land of Good Thoughts. Bodhisattva mengerti seluruh Dharma, dan dapat mengajari yang lain. Lalu masuk pada tahap terakhir di bumi ke-10, Dharma Mega Bumi, The Land of Dharma Clothes. Mega artinya, awan. Ia telah tercerahkan. Dari penjelasan tersebut, ada sebuah proses menuju akhir, The Ultimate End. Atau menjadi Buddha tercerahkan. Dengan segala antitesa kehidupannya. Namun, bila saya masukkan perspektif, dari Hegel, dalam proses tersebut hingga akhir, yang kita namai sebagai imanen teologi, gerak tujuan yang tetap ada, tidak akan musnah. Dia tidak akan pernah ada akhir. Kita harus pahami bahwa, puncak dari enlightenment itu, bukanlah sebuah pemusnahan. Anihilation. Tetapi dimaknai sebagai suplasi atau suplation, atau dalam istilah Hegel dalam bahasa Jerman, yaitu of heaven. Yaitu preserving and changing. Memelihara dan berubah. Saya memahami bumi sebagai suatu keadaan, dan juga keadaan ini berproses, berdialektik. Menuju ke berbagai tingkatan, hingga pencerahan yang mungkin tercapai, atau tidak. Paling tidak, ada suatu gerak di dalam kehidupan. Dalam prosesnya, kita berkembang, berkultivasi, merespon antitesa apapun, yang terjadi dalam hidup kita. Disinilah yang dimaksud dengan of heaven. Dalam prosesnya, kita bertemu dengan antitesa, hingga menuju sintesa. Di dalam arti bahwa, di dalam kondisi kita yang cukup nyaman ini, kita bertemu dengan, hal-hal yang buruk. Atau hal-hal yang menjadi, lawan dari kita. Lalu, lawan itu, akan kita berusaha, lampaui, overcome. Hingga menjadi diri kita yang baru, yaitu menjadi sebuah sintesa yang dimaksud disini. Hal yang buruk dapat kita tinggalkan, sehingga yang baik tersebut terpelihara. Preserve. Kemudian kita berubah setelah melampaui kenyataan tersebut, menjadi kenyataan baru, dengan pemahaman baru, tentang dunia dari antitesa tersebut. Bila saya mengutip Ken Wilber, dalam bukunya Up From Eden, ia mengatakan, Untuk melampaui semuanya, berarti memuat semuanya yang telah kita lalui. Hal yang buruk, kita tinggalkan bukan berarti musnah di dalam diri kita, tetapi menjadi suatu pijakan yang untuk kita memahami kenyataan yang baru, sebagai actual entity, bila dalam bahasa Whitehead. Kita mulai dari rasa senang untuk berusaha mendapatkan kebenaran, kita sabar dengan segala kedisiplinan belajar ilmu, dan lainnya, kita belajar bertoleransi, mampu bertahan, mengungkap segala konsep-konsep yang salah, dan mengenali kebenaran. Saya rasa, hal ini menjadi dasar pijakan saya untuk memilih nama channel ini, yaitu Bumi Filsafat. Semoga dari channel Bumi Filsafat, kita dapat melihat gerak tersebut, roh absolut tersebut, dari waktu ke waktu, berdialektika hingga saat ini, dalam kehidupan, dan filsafat dengan para filsufnya. Semoga channel ini bermanfaat bagi semua. Saya Niskala, dari Bumi Filsafat, terima kasih. Bumi Filsafat, Bumi Filsafat,